Nah ini tasvihnya teman-teman ini nih. Jadi tasvih ini gunanya teman-teman kalau kamu suka merahasiakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing. Khususnya kalau kamu menggunakan Windows 11. Judul video kita hari ini adalah 7 taskbar settings Windows 11 yang sebaiknya kamu ubah. Kawan-kawan, sudah berapa lama kamu pakai Windows 11 kamu? Pernah ubah atau modifikasi taskbar setting kamu? Kalau kamu belum pernah melakukannya teman-teman, tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian. Taskbar, jangan bilang kamu tidak tahu taskbar yang mana ya. Ini taskbar teman-teman. Ini taskbar, ini paling bawah sekarang. Ini taskbar adalah bagian Windows 11 yang paling kamu sering lihat. Ketika kamu pertama kali booting atau start Windows kamu, laptop kamu, desktop kamu, pasti kamu melihat taskbar teman-teman. Juga tentu saja kamu akan melihat desktop yang ini ya. Nah, sekarang mari kita ubah saja hal-hal yang perlu dirubah atau hal-hal yang perlu dimodifikasi teman-teman. Tidak selalu apa yang saya akan berikan ini kamu, kalau kamu ingin melakukan perubahan seperti yang saya lakukan, Alhamdulillah kalau kamu tidak maupun tidak apa-apa. Paling tidak kamu tahu dulu lah. Oke, jadi itu yang pertama teman-teman. Rekan-rekan, langsung saja kita masuk kepada taskbar setting ya. Kamu klik kanan saja di sini. Langsung kamu dapat ini teman-teman. Taskbar setting terserah lah di mana saja. Yang penting kamu klik kanan, kamu dapatkan taskbar setting ini. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kamu lihat sini ya, kita akan bicara mengenai search ini. Ini search ya, ini search ini atau pencarian teman-teman ya untuk bahasa Indonesia-nya, itu ada beberapa pilihan. Di sini kamu lihat sini, ini kalau nggak salah ada 4 pilihan. Betul 4 ya. Ada yang hide, kalau hide berarti kamu sembunyikan, kamu nggak suka pakai search, kayaknya nggak mungkin deh. Terus, saya paling suka menggunakan search icon only teman-teman. Hanya ikonnya saja yang seperti ini. Ada juga orang mungkin yang suka menggunakan yang search icon dan label. Dia agak sedikit besar ya, kamu lihat sini. Dia agak sedikit besar teman-teman. Atau ada juga orang yang paling suka sekali search box. Dia search box ini seperti ini, lebih luas lagi. Nah, saya pribari teman-teman, karena saya suka melihat taskbar-nya agak lebar, makanya saya gunakan dan saya lebih suka menggunakan search icon only. Yang seperti ini. Jadi hanya ikonnya saja teman-teman. Kalau kamu terserah kamu yang mana saja lah. Kalau kamu ingin menghuti saya, bonggo. Itu yang pertama teman-teman. Nah, yang kedua, kalau misalnya nih, kamu jarang atau kamu tidak pernah menggunakan copilot ini teman-teman. Ini ya, ini copilot ini. Ini ada di bawah sini. Paling pojok ya, itu kamu matikan saja begini. Itu kalau kamu tidak suka menggunakan copilot. Nah, kalau kamu suka menggunakan copilot teman-teman, saran saya tentu saja kamu on-kan saja begini. Copilot ini penting sekali teman-teman. Ini adalah salah satu andalannya banget Windows 11 ini. Di Windows 10 juga ada, cuma di Windows 11 ini canggih banget ini. Ya, meskipun sebetulnya yang saya tidak sukanya, karena dalam merespon, pertanyaan kita masih agak sedikit lambat. Tapi, gimana pun juga, ini sangat penting sekali ya, terutama untuk perkembangan Windows 11 itu. Karena ini adalah salah satu andalan daripada Windows 11 itu sendiri teman-teman. Jadi, mengenai copilot ini terserah kamu lah. Kalau kamu mau pakai, silakan. Kamu on-kan. Kalau tidak pakai juga tidak apa-apa. Nah, sekarang, nah sekarang mengenai task view teman-teman. Nah, kalau kamu tidak tahu apa itu task view, saya akan menyalakan dulu ya. Saya orang yang tidak terlalu suka pakai task view ini, sebetulnya ini bagus sekali teman-teman. Kita menyalakan dulu task view ini. Nah, ini task view-nya teman-teman. Jadi, task view ini gunanya teman-teman, kalau kamu suka merahasiakan sesuatu. Ya, misalnya gini nih. Ini kita pakai yang ini. Sekarang ini kita berada di sini teman-teman. Ini ya, lihat sini ya. Ini desktop 1 ini. Ini desktop 1 begini. Tapi, kalau kita masuk ke desktop 2 teman-teman, maka dia akan seperti baru lagi. Tidak ada apa-apa kamu lihat. Berarti ini kita berada di desktop 2. Jadi, kalau kamu suka menggunakan desktop virtual atau virtual desktop, kamu bisa gunakan ini. Saya pribadi, saya terus terang tidak terlalu sering menggunakan ini. Makanya, kalau kamu mau kembali lagi ya, kita ambil, mau masuk setting lagi. Kita masuk ke Mary. Kita masuk kepada desktop yang satu ini. Akan kelihatan settingannya. Nah, kalau kamu suka, ya kamu jalankan task view ini. Jadi, ini biasanya untuk orang yang suka gonta ganti desktop. Ini berguna sekali sebetulnya teman-teman. Terutama kalau kamu suka merahasiakan sesuatu kepada orang lain. Ini task view ini. Oke, saya tidak pakai. Kita matikan. Nah, kemudian widget ini teman-teman. Kalau kamu pakai widget, silakan kamu gunakan ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, itu yang ketiga teman-teman. Nah, kemudian yang, jadi task view ini yang kedua, widget ini yang ketiga. Lalu kita masuk kepada yang ini teman-teman. Yang kelima. Ini other system tray. Ini penting sekali teman-teman. Lihat sini ya. Other system tray icon ini. Kita cek yang ini. Nah, kamu lihat sini teman-teman. Ini adalah yang berada di system tray. Yang ini nih. Ini. Ini system tray namanya teman-teman. Kamu lihat sini teman-teman. Yang saya hidupkan hanya tiga ya. Di antara sekian banyak ini. Kamu lihat sini banyak banget teman-teman ya. Ada Glary, Task Manager, Camtasia. Tapi kamu tidak lihat di sini. Kenapa? Karena saya offkan di sini teman-teman. Tapi teman-teman, meskipun kamu onkan di sini. Kalau kamu matikan di Task Manager ini. Kita masuk ke Task Manager ya. Seperti kamu lihat di sini teman-teman. Kita masuk kepada ini. Startup Apps ini. Kamu lihat di sini teman-teman ya. Saya lihat di sini. Kita cari dulu ini. OneDrive ini. Ini OneDrive ya teman-teman. Lihat di sini. Ini OneDrive. Di sini juga ada OneDrive. Saya kasih ke kanan dulu. Nah ini OneDrive teman-teman. Meskipun di sini on. Ini kan on nih. Tapi kalau di sini kita matikan. Maka dia tidak akan terdapat di sini. Jadi tidak akan ada di sini teman-teman. Sebenarnya pusatnya itu di sini. Di startup ini. Jadi meskipun kamu nyalakan di sini. Tapi kalau kamu matikan di sini. Tetap aja tidak akan ada. Nah buat saya teman-teman. Kamu cukup gunakan. Atau kamu cukup onkan yang sering kamu pakai. Kalau kamu tidak sering pakai. Ya tidak perlu lah. Karena dia akan mengganggu. Proses daripada ini. Sistem training nanti akan terlalu banyak. Tapi kalau kamu suka sistem training banyak. Tidak ada masalah. Itu kan preferensi orang masing-masing. Saya pribadi. Saya cukup tiga aja yang saya nyalakan. Sekali lagi. Itu kembali kepada preferensi kamu. Kesukaan kamu. Pilihan kamu. Kalau kamu suka banyak. Tidak ada masalah. Seperti ini Google Chrome. Saya matikan. Lalu memo. Applayer. Zoom meeting. Waspd screener. Semuanya saya matikan. Karena saya tidak memerlukannya. Saya hanya hidupkan yang saya butuhkan saja. Itu mengenai other system tray. Yang kelima. Kemudian yang kan teman-teman. Offkan dulu ini. Kemudian ini. Kita masuk ke pada ini teman-teman ya. Taskbar behavior. Yang ini nih. Ini taskbar behavior. Tolong lihat baik-baik. Kita perluas ini. Kita kasih drop down. Nah di sini teman-teman. Ya kamu lihat sini. Ini ada sekarang yang baru. Kalau kamu sudah update ke versi yang terbaru. Windows kamu sekarang ada bacaan ini. Select the far corner of the taskbar to show desktop. Jadi sekarang kita bisa lihat sini teman-teman. Ini kamu lihat sini ya. Ada bacaan di sini. Nah kamu lihat di situ ya. Show desktop. Show desktop. Jadi ketika kita buka misalnya nih. Ini ya. Kita buka file explorer. Kemudian kita masuk ke sini. Show desktop. Nah dia akan masuk ke desktop. Nah tetapi kalau kamu tidak suka teman-teman. Karena ini fitur baru. Maksudnya bukan fitur baru ya. Ini sudah ada sejak lama. Di Windows 11 dia matikan. Sekarang dia hidupkan kembali. Kalau kamu tidak suka. Maka kamu matikan saja di sini nih. Select the far corner of the taskbar to show the desktop. Kamu uncheck ini. Maka kamu tidak akan bisa lagi masuk ke sini teman-teman. Yang kita buka sini. Kamu masuk ke sini tetap tidak akan bisa. Karena kamu sudah matikan. Nah saran saya teman-teman. Sebaiknya kalau kamu suka menggunakan desktop ya. Kembali ke desktop maksud saya. Kamu nyalakan saja ini. Select the corner of the taskbar yang ini. Kemudian kita masuk ke ini nih. Ini sekarang file explorer teman-teman. Kita masuk ke Mary. Maka kita akan bisa kembali. Ya toh. Oke. Jadi jangan lupa. Ini kamu bisa polak-balik teman-teman. Ini desktop file explorer. Desktop file explorer. Jadi cukup dari sini aja. Dan yang terakhir teman-teman. Kalau kamu sudah cukup lama menggunakan Windows 11 ya. Ini kamu akan dapatkan di sini yang namanya ini teman-teman. Show seconds in system 3 clock. Perlihatkan seconds. Detik di system 3 clock. Nah kamu lihat sini. Ini ada detiknya. 24, 25, 26, 27. Nah kalau kamu menggunakan laptop teman-teman. Kamu coba dulu barang 1 atau 2 jam. Ya apakah dia menguras baterai kamu atau tidak. Kenapa? Karena kita diperingatkan di sini teman-teman. Show seconds in system 3 clock. Itu uses more power. Menggunakan banyak tenaga. Dalam hal ini baterai tentunya. Ya jadi kalau kamu menggunakan laptop. Yang memakai baterai. Kamu tes dulu. Lagian juga. Kalau misalnya nih. Kamu nggak suka memperlihatkan detik di sini. Ya kamu matiin aja begini. Lihat sini ya. Nah ini ada detiknya teman-teman ya. Kita matikan. Nah sekarang udah nggak ada detiknya. Saya pribadi teman-teman saya suka ya. Karena saya sering menghitung waktu. Ya juga suka menghitung uang sih. Kalau banyak uangnya ya. Sekali lagi. Kalau kamu suka seperti saya. Suka memperlihatkan. Atau melihat seconds. Atau detik. Kamu cek begini. Maka kamu akan lihat di sini detiknya sudah ada. 30, 31, 32, dan seterusnya. Alright. I guess that's it. Sekiranya itu aja teman-teman ya. Sharing kita hari ini. 7 taskbar settings Windows 11 yang sebaiknya kamu ubah. Kamu mau ubah silahkan. Kalau kamu nggak mau ubah juga silahkan saja. Yang jelas itu tergantung daripada opsi atau pilihan yang kamu inginkan. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini. Kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching Fox. Thank you for watching Friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.